Intro Tunang kepada pelawak dan penyampai radio Surya FM, Suib yaitu Wati Hanifah tidak berpikir panjang untuk menerima lamaran untuk berkahwin dengan bapak 4 orang anak itu Kata Wati, dia yakin Suib mampu menjadi suami yang baik berdasarkan pengalaman perkahwinan bersama Layar Ham Siti Sara sebelum ini Saya ada ambil masa beritahu keluarga untuk meminta pendapat dan mereka juga tahu Saya suka budak-budak, penerimaan anak-anak dan keluarga dia juga sangat baik Terutamanya daripada ibunya, itu yang buat saya terima Dia ada rekod yang baik, sebab bila kita nak kenal dengan orang itu, kita kena ambil masa yang lama Tapi macam dia ini lain, saya ada tahu sedikit sebanyak mengenai dia semasa dia dengan arwah Dia nampak boleh jadi suami dan pemimpin yang baik, jadi sebab itu saya yakin nak bawa hubungan itu lebih jauh katanya Wati berkongsi perkara itu ketika ditemui sidang media Suib dan Wati di Estro Bukit Jalil yang berlangsung pada petang Rabu Berkongsi detik awal perkenalan, Wati berkata kali pertama dia menghantar mesej taksia di media sosial Semasa pelawak itu kehilangan istrinya pada Ogos 2021 Bagaimanapun Suib membalasnya selepas 5 bulan kemudian dan mula saling membalas mesej selepas itu Sementara itu Suib berkata dia akan memulakan langkah untuk berkenalan dengan Wati dengan meminta nombor telepon Masa saya mesej minta nombor telepon dan saya tak sangka dapat Tapi masa itu rasa macam apa yang saya buat ini saya tak sepatutnya minta Dia pula ambil masa yang lama untuk balas jadi saya pun berserah dan tunggu dia balas ujarnya